Gus Samsutin difonis bebas dalam kasus video viral bertukar pasangan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menanti-nantikan syafatnya. Ingat kata Gus Samsutin, dan jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua. Cinta kepada negara. Semoga kita semua menjadi mendapatkan rezeki yang barokah, berkah, melimpah, bisa buat beli rumah dan mobil mewah, dan sisanya bisa buat beli sawah, dan telah bisa naik haji ke Mekah dan Madinah. Oke, saya kali ini mau melaporkan update perkembangan terkini dari kasusnya Gus Samsutin. Dimana kemarin siang, tepatnya tanggal 29 Juli tahun 2024, saya mau melaporkan hasil dari persediaan kemarin. Ini saya bacakan ya, setelah persediaan kemarin langsung to the point aja, pokok intinya ya. Gus Samsutin divonis bebas dalam kasus video viral bertukar pasangan. Senin tanggal 29 Juli tahun 2024, pukul 19.01 WIB. Jadi, putusannya sampai malam ya. Gus Samsutin bersama dua anak buahnya, Ahmad Yusuf Febiansah dan M. Nurhabatul Fikri ya, divonis bebas. Dalam sidang lanjutan perkara konten bertukar pasangan di pengadilan negeri belitar. Jawa Timur, Senin 29 bulan 7 tahun 2024. Dalam perkara itu, Gus Samsutin dan dua anak buahnya didakwa melanggar pasal 27 ayat 1, Jawa Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Tentang informasi termas saksi elektronik J.U. Pasal 55 ayat 1 KUHB. Sidang lanjutan dengan agenda putusan itu dipimpin Hakim Ketua Ari Kurniawan bersama dua hakim anggota, Muhammad Shafi'i dan M. Iqbal Butabarani. Sidang putusan berlangsung hampir tiga jam. Bagi kemarin sampai malam ya, sampai jam tujuh malam ya. Sidang putusan berlangsung hampir tiga jam. Istri dan sejumlah pengikut Semgus Samsutin terlihat hadir menyaksikan langsung jalannya persadik-persedangan di pengadilan negeri Blitari. Dalam amarah putusannya, Hakim Ketua Ari Kurniawan menyatakan seluruh dakwaan Caksa Penuntut Umum JPU kepada para terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Jadi itu ya. Jadi semua tuntutan tidak terkemah kepada terdakwa ya. Kepada para terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka sudah seharusnya membebaskan ya. Jadi pesamsutin harus dibebaskan ya. Maka sudah seharusnya membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum dari penuntut umum. Kata Hakim Ketua Ari Kurniawan di persidangan kemarin. Fonis yang dibacakan Majelis Hakim langsung disambut teriakan para pengikut Gus Samsutin yang hadir di persidangan. Jadi semua santri, semua para pengikut dan pendukunya itu berteriak bahagia, gembira gitu ya. Karena Gus Samsutin Alhamdulillah dari saat ini sudah bebas ya. Istri dan beberapa pengikut Gus Samsutin juga terlihat menangis seharusnya mendengar Fonis dari Majelis Hakim. Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir terhadap Fonis kepada Gus Samsutin dan dua anak buahnya yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitar. Humas Pengadilan Negeri Bitar Muhammad Iqbal Hutabrat mengatakan sedang putusan kasus Undang-Undang ITE dengan terdakwa Gus Samsutin dan dua anak buahnya Ahmad Yusuf Fabi Arsah dan Muhammad Nurhabatul Fikri berjalan lancar. Putusan ini sudah sesuai hati nurani Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Putusan sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat kalau tidak puas dengan putusan itu jaksa penuntut umum bisa melakukan upaya hukum lainnya kata Iqbal jadi kalau tidak puas dengan putusan Hakim boleh saya ulangi lagi putusan sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat kalau tidak puas dengan putusan itu jaksa penuntut umum bisa melakukan upaya hukum lain kata Iqbal dikatakan dalam putusan Majelis Hakim menyatakan semua dakwaan penuntut umum tidak terbukti itu ya hasil dari persidangan kemarin di pengadilan Yagri Fitara tempatnya tanggal 29 Juli tahun 2024 dan berakhir sampai jam 7 malam dan ini bisa saksikan langsung ini Gus Samsutin berada di depan Taman Pecut Kota Blitar beliau lagi beli kopi ini ada pedagang kopi menangis haru bahagia sama Gus Samsutin dikasih uang 200 ribu ini baraka Allah Gus alhamdulillah jaringan sekarang sudah bebas itu tampak penjual kopinya menangis bahagia melihat Gus Samsutin sudah keluar dari penjara dan dikasih uang 200 ribu ini berada di Taman Pecut Kota Blitar tepatnya di selatan Alun-Alun Kota Blitar pas selatannya Taman Pecut Alhamdulillah baraka Allah dan ini jangan bisa saksikan langsung ya ini Gus Samsutin berada di depan Toko Amanda Kota Blitar ya Gus Samsutin tampak bagus ya ternyata tidak dipotong rambutnya jadi cuma pinggir dipotong sedikit gondrungnya tetap cuma ditutupin pakai kubah kemarin mungkin gitu ya jadi Gus Samsutin Alhamdulillah sudah keluar buat lover-lover yang Gus Samsutin baraka Allah ini Gus Samsutin sudah bebas demikalah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan di hadapan semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri cukup sekian dulu wabillya taufik walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!